Petugas Satuan Polisi Pamong Praja identik dengan badan tegap dan kadang terkesan sangar. Tapi pemerintah kota Surabaya Jawa Timur justru mengandalkan petugas perempuan cantik sebagai ujung tombak di lapangan. Tentu pendekatan dengan masyarakat pun lebih menekankan sisi persuasif. Setiba di kantor Satuan Polisi Pamong Praja, wanita-wanita cantik ini langsung mengenakan seragam dan sepatu bud. Mereka pun saling merapikan seragam dan siap ke lapangan. Namun nanti dulu, sebagai petugas terdepan dalam menegakkan aturan pemerintahan kota Surabaya, mereka tetap harus tampil cantik. Cantik, itulah yang tercermin dalam sosok petugas Satpol PP ini. Tiga tahun sudah wanita-wanita ini bertugas di lapangan. Dan selama itu pula, mereka telah melampaui suka duka sebagai petugas Satpol PP. Dan sebelum terjun ke lapangan, Komandan Satpol PP. memberi pembekalan terkait tugas yang akan dilakukan. Kehadiran mereka di lapangan mencuri perhatian masyarakat. Sosok petugas Satpol PP yang lekat dengan kesan angker dan aktivitas penertiban maupun penggusuran justru tampil berbeda. Pendengakan aturan pun dilakukan dengan pendekatan persuasif. Aktivitas para petugas Satpol PP wanita ini menuai respon positif masyarakat kota Surabaya.